Dalam upaya meningkatkan ekonomi warga desa serta melaksanakan program pemerintah tentang ketahanan pangan, pemerintah Desa Cimulang bersama kelompok Tani Wahana Sejahtera Mandiri mengembangkan budidaya kacang sacaici sebagai komoditi produk unggulan pertanian di desanya. Pemerintah Desa Cimulang Kecematan Ranca Bungur Kabupaten Bogor bersama kelompok Tani Wahana Sejahtera Mandiri membudidayakan pertanian dengan menanam kacang nacaici di area lahan ex-kelapa sawit yang saat ini sudah tidak produktif. Kepala Desa Cimulang, Cacap Hidayat mengatakan ditanamnya kacang nacaici ini terinspirasi di media sosial, sehingga mencobanya untuk budidaya kacang tersebut melalui kelompok Tani Binaannya. Tanaman kacang nacaici nama lain dari kacang gunung yang berasal dari hutan Amajon Peru cocok ditanam di wilayah yang tropis, salah satunya di desa Cimulang. Dengan luas lahan nektaran itu sekarang ditanami bibit kacang sebanyak 3.000 pohon. Kacang nacaici memiliki manfaat nilai ekonomi tinggi dari mulai daun hingga buahnya dan sistem metode perawatannya pun sangat mudah, ditanam dengan pupuk organik. Sementara untuk pemasarannya pun sangat mudah, buahnya bisa diolah menjadi comilan ataupun minyak dengan kandungan omega-9. Baik untuk daya tahan tubuh serta berguna obat-obatan herbal, untuk daunnya pun bisa dibuat minuman teh. Satu tanaman yang langka ya, ini kebetulnya dari kawasan tropis ya, tanaman ini, tapi memang ada di Malaysia, Thailand sudah nih kalau kita browsing ya, itu ada, tapi di Indonesia Alhamdulillah sudah ada. Nah saya terinspirasi karena tanaman ini tanaman yang memang sangat kuat, mudah, dengan ditanam juga tidak seperti yang lain, dirawat. Dan kalau kita lihat ke sana juga, nggak mungkin kita warga masyarakat apa sih ini ya, nggak lah untuk menghindari itu. Tetapi memang sangat besar sekali manfaatnya buat kelompok tani, ini salah satu tanaman yang langka dan bermanfaat buat masyarakat. Dan harganya pun cukup luar biasa, harga jual bisa diolah ya, dari mulai kacang yang kita buat, bisa buat kacang, kemudian buat minyak, teh, dan bisa bikin kopi juga ini. Ketua kelompok tani Wahana Sejahtera Mandiri Bayu Hasan mengungkapkan di desa Cimulang ada tiga kelompok tani sebagian besar menanam tanaman kacang Nacaici, yang mempunyai daya jual ekonomi tinggi. Dirinya berterima kasih kepada pihak pemerintah desa yang sudah mendukung program kelompok tani-nya. Diharapkan dengan budidaya kacang Nacaici bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di wilayah desa Cimulang, sehingga program ketahanan pangan pemerintah pusat terlaksana dengan baik. Dari Rancabungur, Kabupaten Bogor, Suhanda Abreji melaporkan.